Kita sekarang berada di kawasan wisata-wisata Mabadegan Wisata Mabadegan ini masuk dalam perencanaan kawasan strategis Kawasan yang diwawancarkan oleh Pak Kapil Mereka ini adalah salah satu pengunjung Dari mana? Dari? Dari Soboya? Itu dari Soboya Jauh-jauh dari Soboya ke Soboya Tapi teman-temannya ini mungkin lebih jauh lagi kawasan ya Terima kasih telah menonton! 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 Ber sail menonton! Terima kasih telah menonton! minggu ramai ini pak, umur bapak. Puncak keramaian itu karena mereka masih banyak dari lokal, ini Jumat Sabtu dan Minggu ini puncaknya Sabtu dan Minggu ini sudah ramai. Semua umur ada di pantai ini. Keluarga bawa-bawa dan anak-anak dan juga ada yang melakukan aktivitas, ada jualan, ada yang lain-lain, dan strategian lain-lain. Oke pak, terima kasih pak. Kita sekarang berada di kawasan wisata-wisata Mapadegan. Wisata Mapadegan ini masuk dalam perencanaan kawasan strategis keberwisata Kabupaten Pulau Muntawai. Kita tahu bersama mungkin sudah terkenal di mana Mapadegan ini berada di Pulau Muntawai di Pulau Sepora. Ini sangat indah dan amasnya asli lautnya. Cukup menarik ini lautnya. Di sini biasanya mereka melakukan aktivitas mandi dan kreatif lainnya. Jadi pada momen tertentu dan hari-hari liburnya akan diramaikan oleh pengunjung luar biasa. Nah ini salah satu objek wisata kita yang yang sedang kita tata. Sedang kita tata karena potensinya jelas, dia tariknya jelas, dan sangat menarik dan unik. Ini yang kita mau tata. Jadi itu berlangan-langan. Bunya seorang wisata bemuda dan olahraga sekarang sedang melakukan penataannya secara bertahap. Secara bertahap di mana capaiannya, bagaimana kawasan Mapadegan ini pantainya putusnya adalah menjadi tempat kunjungan pusatawan baikpun manja negara maupun wisata musyantara. Nah dan juga sasarannya adalah bagaimana juga perusata kita ini terdampak kepada masyarakat-masyarakat yang ada kawasan ini dari segi ekonomi-ekonominya yang akan meningkat. Nah ini yang kita harap tentunya makin ke depan kita makin meningkatkan jumlah kunjungan juga pemerintah tetap meningkatkan juga upaya memfasilitasi kawasan-kawasan ini. Bagaimana dia menjadi layak dia sebagai tempat wisata dan menyenangkan. Menarik inilah silahkan datang ke Mapadegan ini jam yang paling lama itu adalah hari Sabtu dan Minggu dan hari biasa pun silahkan datang. Di sini sudah tersedia sementara ada beberapa penusaha-usaha kuliner. Ini ada sepanjang pantai mulai dari ujung ke sana. Ini kita berada pada posisi arah Pomsday itu. Kita lihat di sana itu di di mana patas pantai itu itu merupakan bisa dinikmati pantai. Itu wisata Pak ya, wisata laut Pak ya. Sekarang di tengah itu ada alir mat yang sudah diperlua di Benahi sampai di sini. Di ujung itu ada situ sarana yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah daerah. Nanti kita di sana setelah ini. Nanti kita di sana. Jadi silahkan datang pergi di sini tapi jangan lupa ya. Selanjutnya ini Bapak ini. Jadi begini Pak. Untuk turis gimana Bapak pandangannya supaya turis itu menarik agar dia berliburan entah berapa hari atau seminggu untuk income masuk. Gimana pandangan Bapak? Untuk di bulan-bulan, bulan-bulan apa yang turis-turis itu yang datang ke tempat daerah kita seperti latak kelima pedegat gitu. Supaya pantai kita ini pantai kita ini cukup indah nih Pak. Gimana menurut pandangan Bapak tentang mancanegara ini? Turis mancanegara. Baik. Kalau mancanegara tentunya itu yang pertama menuju semangat berita daerah dimana sebelum-sebelumnya juga sudah ada penghubung di Kabupaten kita. Jadi mereka rata-rata adalah pemerintah seping. Jika sepingan seping. Dan sampai hari, sampai sekarang ini penggelepannya tetap meningkat dan juga terkait kewisata ini salah satu yang kita harapkan juga pengguna dari mereka, kedatangan mereka. Cuma sekarang masyarakat yang kita harapkan adalah bagaimana kita menunjukkan suatu suasana yang kondusif, nyaman, dan aman. Dan fasilitas pengguna pelayanan. Namanya bagaimana desain masyarakat itu yang sebetulnya kemasyarakat itu bisa semua orang diharama, semua orang dijenak, oleh satu-satunya. Kita harapkan terjadi di masyarakat. Ini luar biasa untuk saya. Bisa dapat terimbangkan. Sekarang tinggal berhatikan masyarakat yang kebetulan bisa ambil bagian dari kawasan kita ini. Mari kita jaga pantainya. Masalah pendapatan dan yang lain-lain itu akan kita lihat perkembangannya. Kalau itu sudah baik pengelolaannya, sudah ramai usatawannya, kita harus pakai pengarah pada regulasi yang bisa berkontribusi pada pemerintah desa. Bisa juga ada yang kita harapkan. Sekarang belum. Kita menata dulu, kita pancing dulu, kita buat dulu. dan sudah semuanya selesai pelan-pelan. Oke. Ini adalah salah satu pengunjung. Dari mana? Eri? Dari Soboya. Ini itu dari Soboya. Jauh-jauh dari Soboya ke Soboya. Tapi teman-temannya ini mungkin lebih jauh lagi. Ini adalah luar biasa kita punya. Memang anugerah yang terbaik. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Halnya jernih, lautnya jernih, pantainya putih. Bisa dinikmati. Pencinta-pencinta. Yang mau berlibur silahkan. Baik. Ini kawasan Nusyata Pantai Mabarega. Oke. Teman-tengah. Anggilan-tengah. Medan-tengah. Dari lo perang-tengah. Tendam. Terima kasih. Terima kasih.